PULASPORT.COM Daijion Jungkwanjang Red Sparks harus terus waspada meski di atas kertas bisa memenangi laga kedua Liga Volley Korea 2024-2025. Liga Volley Korea 2024-2025 telah berjalan di mana langkah bagus ditunjukkan oleh Red Sparks, tim yang diperkuat Megawati Hangyestri Pertiwi. Tim yang dilatih oleh Kohijin itu benar-benar membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu kandidat kuat peraih gelar juara. Di laga perdana akhir pekan kemarin, Red Sparks berhasil membantai GS Caltech Seoul Kick 6 di kandang dengan skor telak 3-0. Dalam pertandingan tersebut, berjuluk Red Force itu menunjukkan serangan mereka yang bertumpu kepada Megawati dan Vanja Bukilic. Pemain asal Jember Jawa Timur itu bahkan keluar sebagai top score tim melalui raihan 16 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 80%. Bukilic juga memberikan warna yang berbeda bagi Red Sparks dengan peran barunya sebagai outside hitter. Pemain berkebangsaan Serbia tersebut hanya kalah 1 poin dari Megawati atau tepatnya menghasilkan 15 poin. Kemenangan di laga pertama Liga Volley Korea 2024-2025 itu tentu membawa dampak yang positif bagi rasa percaya diri para pemain Red Sparks. Untuk pertandingan kedua, mereka akan menghadapi Gwangju AI Pepper Savings Bank pada hari Jumat 25.10.2024 mendatang. Red Sparks tentu tidak boleh memandang remeh AI Pepper Savings Bank yang musim lalu menjadi tim terlemah dengan menghuni dasar klasemen. Pasalnya, tim besutan Cheng Soyeon tersebut pernah berupaya melepas libel sebagai yang terlemah menyusul kemenangan bersejarah mereka. Ya, pada laga perdana musim ini, AI Pepper Savings Bank berhasil meraih kemenangan saat pertandang ke markas Kimcheon Korea Expressway High Pass. Tidak tanggung-tanggung, AI Pepper Savings Bank berhasil mengalahkan juara Liga Volley Korea 2022-2025 tersebut dengan skor telak 2-0. Menghadapi Red Sparks di pertandingan kedua, Park Jong-Ah selaku andalan di posisi outside hitter merasa yakin. Park Jong-Ah bahkan sudah memberikan ultimatum kepada Megawati dan kolega dengan meraba kelemahan yang tampak di pertandingan pertama. Bagi Park, kemenangan akan didapat jika timnya bisa membenahi aspek ofensif agar lebih mumpuni lagi, serta memanfaatkan akurasi servis. Pandangan itu hadir karena Red Sparks dianggap sebagai salah satu tim musim ini yang memiliki pemain dengan post-off ideal. Dalam kesempatan yang sama, Park juga mengakui bahwa lini serang Red Sparks yang bertumpu kepada Megawati benar-benar mematikan saat ini. Mereka Red Sparks adalah tim dengan serangan yang sangat bagus, kata Park Jong-Ah dilansir dari laman The Spike. Struktur timnya bagus dan saya pikir Red Sparks adalah yang terbaik dalam hal postur pemain mereka. Untuk mengalahkan tim seperti ini, Camus memperbaiki aspek ofensif kami dan kuncinya adalah menggunakan servis target secara akurat, imbuhnya. Polasport.com Megawati Hanyastri Pertiwi mengisyaratkan bahwa Liga Volley Korea 2024-2025 ini akan menjadi musim terakhirnya bersama Red Sparks. Liga Volley Korea 2024-2025 menjadi musim kedua bagi P-Volley Indonesia. Megawati Hanyastri Pertiwi menjadi bagian dari Daejeon Jungkwan Jang, Red Sparks. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut menjadi fenomena di pentas kompetisi Volley Negeri Ginseng musim lalu, berkat penampilan apiknya di lapangan. Pada musim pertamanya, Megawati secara konsisten bersaing dalam daftar 10 besar top score Liga Volley Korea, meski akhirnya gagal mendapatkan label itu. Dari segi pencapaian tim, Red Sparks juga memetik dampak positif dari kegaraan Megawati dengan menduduki peringkat ketiga kelas menreguler. Hal tersebut membuat tim yang dilatih oleh Kohijin itu melaju ke babak playoff untuk pertama kalinya usai menanti 7 tahun lamanya. Untuk Liga Volley Korea 2024-2025, target yang lebih tinggi sudah dicanankan, di mana Red Sparks harus bisa bersaing dalam perburuan gelar. Pemain asal Serbia, yaitu Vanja Bukilic, didatangkan untuk bisa membantu Megawati memberikan warna baru di lini serang musim ini. Sejauh ini, langkah tim berjuluk Red Force itu cukup memesankan, di mana mereka mampu melaju hingga babak final turnamen Kovo Cup 2024. Pelatih Daejeon Junquan Jang Red Sparks, Kohijin sedang memberikan instruksi terhadap Megawati Hangya Stripper TV pada laga final Kovo Cup 2024, Minggu 6 Oktober 2024, Kofo.kr. Pelatih Daejeon Junquan Jang Red Sparks, Kohijin sedang memberikan instruksi terhadap Megawati Hangya Stripper TV pada laga final Kovo Cup 2024, Minggu 6 Oktober 2024. Langkah pertama mereka pada kompetisi Liga musim ini juga mulus, tak kala mampu menggulung GS Caltech Soul Kicks dengan skor telak 3-0. Dalam pertandingan tersebut, Megawati kembali membuktikan dirinya sebagai penyerang yang bisa diandalkan dengan menjadi top score Red Sparks. Pemain berusia 25 tahun itu memberikan kontribusi terbanyak dengan 16 poin melalui tingkat keberhasilan serangan mencapai dapak 10%. Kendati semakin matang dan garang bersama Red Sparks di musim keduanya, Megawati memungkap kemungkinan berpisah dengan tim ini. Melalui wawancara yang dilansir dari kanal YouTube Off The TV, Megawati mengisyaratkan musim ini bisa menjadi musim terakhirnya di Red Sparks. Tak ayal dengan kesempatan yang ada, Megawati ingin mempersembahkan satu bintang alias kelar juara Liga Volley Korea. Saya ingin bermain volley dengan senang hati pastinya. Saya ingin menang juga. Kata Megawati menjelaskan, Mungkin ini musim terakhir saya di Red Sparks, saya ingin kasih satu bintang, tuturnya membahkan. Meski demikian, Megawati senantiasa ingin mendapatkan dukungan dari para supporter hingga dia bisa berjuang bersama Red Sparks hingga tuntas. Dia juga meminta doa agar selalu konsisten bisa bermain dengan bagus untuk menorekan prestasi tertinggi dan terhindar dari cedera. Tetap dukung saya dan Red Sparks di season ini sampai selesai, kata Megawati. Doain kita bermain dengan bagus, bisa terus menang di setiap pertandingan, dan doain kita jauh dari cedera. Pastinya kita akan kasih yang terbaik, tuturnya menambahkan. BolaSport.com Megawati Han Yastri berhasil tampil dominan pada laga perdana Red Sparks vs GS Caltex di Liga Volley Korea 2024-2025. Hingga pelatih lawan pun mengakui kekompakan skuad asuhan Koh Hee Jin. Dae Jon Jung Kwan Jang Red Sparks baru saja menentaskan misi pertama mereka dengan menghadapi tim legendaris GS Caltex Soul Kicks pada hari ini. Minggu 2010-2024 Bermain di kandang sendiri, Changmu Gymnasium Dae Jon. Red Sparks berhasil menang Stratide Z alias 3-0, 2-0-11, 2-0-22, 2-0-12. Performa apik ditunjukkan opposite hitter asal Indonesia, Megawati Han Yastri Pertiwi. Mega sukses merauk 16 poin, termasuk sukses melakukan 3 blok dan 1 service ace. Dari data statistik, tingkat keberhasilan Mega mencapai belabang 10%. Namun bukan hanya kekuatan Mega saja yang menonjol. Duetnya dengan Fanja Bukilic juga patut diacumi jempol. Plumsi sisi pertahanan Red Sparks yang kali ini tak terbendung. Park Yun Jin hingga Piao Sung Joo yang baru debut juga menampilkan aksi yang memukau. Cohesion selaku pelatih Red Sparks pun bangga dengan penampilan anak didiknya. Hasil ini turut menambah kepercayaan diri tim, karena laga pertama biasanya selalu tidak mudah. Pertandingan pembuka biasanya selalu sulit, tapi para pemain melakukannya dengan sangat baik, kata pelatih Ko Bangga. Saya pikir para pemain bisa mendapatkan kekuatan lebih berkat banyaknya penggemar yang datang dan mendukung kami. Tambahnya, tak lupa memberikan apresiasi untuk para fans. Saya selalu mempersiapkan banyak hal untuk rotasi, terutama dalam hal kekompakan dan bagaimana mereka bisa saling memahami di lapangan. Dan dari semua pertandingan yang saya mainkan sejauh ini, menurut saya para pemain membuat koneksi terbaik di pertandingan ini, tandansyah. Di sisi lain, pelatih GS Caltex, Lee Young Tech, tak memungkiri bahwa permainan Red Sparks hari ini memang sangat hidup dan berhasil menemukan titik lemah timnya. Keberadaan outside hitter baru asal Australia, Stephanie Weiler, belum terlalu membantu, karena menurut pelatih Lee, receiving-nya masih kurang. Sedangkan bertumpu pada Giselle Silva terus-menerus juga tak bisa, karena receive Silva pun masih sering buruk. Jung Kwanjang Red Sparks sangat kuat, ujar Lee Young Tech. Kami kesulitah membuat atmosfer dinner 29. Kami tidak datir dinit warm ring capan ningin. Bagaimanapun, inilah yang harus dilakukan para pemain kami. Saya akan terus berlatih dan bersiap ke laga berikutnya. Soal Weiler, kami berlatih agar receive yang ada di dekat Weiler dapat menutupi Weiler. Namun, para pemain Red Sparks saat service mampu menerapkan service mereka dengan sangat tajam, sehingga service tersebut berada di luar jangkauan kami. Kita perlu terus memikirkan dan meneliti bagaimana cara mengatasi permasalahan ini, ujar pelatih Lee. Laga kedua Red Sparks akan bertandang melawan tim AI Pepper Savings Bank pada Jumat 25.10.2024.